Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Oke teman-teman, hari ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas di server Jogja Gamers Reality Project Kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial sebagai warga baru di San Andreas, lebih tepatnya di kota Los Santos guys Nah, hari ini kita akan mencoba bekerja di salah satu pekerjaan sampingan atau side job di kota Los Santos Nah, untuk mengeceknya kita bisa mencoba cek dengan slash GPS, kemudian ke public location, terus side jobs Nah, disini ada 6 buah side jobs guys, ada street cleaner, bus driver, trash collector, forklift operator, fishing, miner, dan forester Nah, untuk street cleaner, ada 2 tempat yaitu di South dan di North Nah, kalau misalkan South itu orang di Los Santos ini bilang sweeper lama, sedangkan di North itu sweeper baru Nah, sweeper lama yang South ini ada di dekat Unity Station dan satu lagi yang di North ada di daerah rodeo atau mendekat market gitu guys Oke, langsung aja Nah, kita akan diarahkan menuju ke side jobnya guys Jadi, kalau misalkan kalian sudah double klik di GPS di bagian side job untuk South tidak muncul peta tanda merah di map, kalian bisa dengan cara slash rcp Nah, kalau misalkan tidak muncul juga, kalian bisa dengan spam langsung slash rcp sampai dengan muncul tanda merah di peta kalian guys Oke, langsung aja karena dekat dari SAPD kita akan langsung berjalan kaki menuju sweeper South Ada admin guys Oke, gaspol Berjalan kaki kita guys, berlari-lari kita guys Nah, itu dia tanda merah sudah mau sampai kita guys Nah, untuk bekerja disini kita harus mengantri guys Terlihat ada dua orang sedang mengantri Nah, walaupun kita memang bekerja, jadi kita harus tetap membudayakan antri guys Jadi, tidak hanya real life saja, kita juga harus mengantri sebelum bekerja di dunia ini guys Nah, kita nggak boleh disini, nggak boleh nyelak guys Jadi, nggak boleh ini kan kita di belakang orang si baju putih ini Nah, kita nggak boleh langsung ambil karena itu bisa jadi power gaming Karena di dunia asli tidak ada orang main selak-selaan kayak gitu guys Nah, kalau misalkan kita melakukan power gaming tadi ya Menyala-nyala itu langsung, apa namanya Mendahului orang yang sudah mengantri Kita akan dijel oleh admin Gitu guys Ada yang tawarin taksi Minat taksi 500 saja Hana peng guys Sebelum ada uang kita Nah, sepertinya sudah sampai mobilnya Dan sudah bisa kita bekerja Nah, untuk pilihan tempat kita ada 6 buah tempat Karena kita disout, itu kita ngambil bagian pekerjaan yang disout Nah, disout itu ada 1, 2, 3, ada 3 rute Yaitu Pershing Square Ada Idlewood dan Verona B Sedangkan di North juga ada 3 Ada yaitu Market Temple Radio Rodeo Karena kita disout, kita pilih yang Sword Nah, kita pilih yang satu Oh, nggak bisa Rupanya kita pilih yang kedua Oke, Anda telah memulai pekerjaan Nah, jangan lupa RP guys Jadi, RP-nya itu adalah Slash me menyalakan mesin Dan memakai seatbelt Nah, untuk menghidupkan mesin kendaraan Kita bisa dengan menekan tombol LT Nah, kalau misalkan Dengan komen Kita bisa dengan komen Slash engine Nah, untuk memasang seatbelt Kita bisa dengan mengetikan komen Slash belt Nah, jangan lupa Kita RP lagi Slash me mulai bekerja sebagai Street cleaner guys Nah, untuk cara bekerjanya Cukup gampang Yaitu kita hanya perlu Mengikuti checkpoint-checkpoint Merah yang ada Di depan kita guys Jadi, cukup Mengikuti tanda checkpoint tersebut saja Maka kita bisa Menyelesaikan game tersebut Nah, ini dia Kita bekerja sebagai Street cleaner Atau Pembersih jalan Di kota Los Santos guys Nah, kalau misalkan Tanda merah checkpoint ini Tidak kita lalui Atau tidak kena Maka tidak akan terhitung Dan kita harus mengenai Tanda checkpoint merah ini guys Nah, inilah daerah Idlewood Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga jangan sampai Kendaraan kita tertabrak terus menurus Karena bisa gagal misi kita Kalau misalkan kendaraan kita meledak Bukan meledak sih Kalau misalkan kendaraan pekerjaan kita ini Sudah rusak sampai berasap Maka otomatis pekerjaan kita akan gagal Jadi di daerah idol ini Kadang kita sering drop fps juga Karena di daerah ini Suka banyak sekali pemain yang berkeliaran Di daerah sini guys Jadi kadang kalian merasa nge-lag Di sini ya itu tidak masalah Karena di sini juga Kalau aku baca di forum adalah Daerah red zone Nah kalau daerah green zone itu Di daerah pedesaan Itu kalau misalkan untuk Kategori masalah fps ya Nah sepertinya kita sudah mau sampai guys Nah ini contoh dari Apa namanya drop fps nya guys Sampai kita bertabrak Oke sepertinya kita sudah sampai Kembali di tempat kita Pertama mulai bekerja Nah tandanya Kita sudah selesai bekerja Sebagai street cleaner Atau sebagai pembersih jalan Nah karena di chart lo kita lihat Ada yang menanyakan Gaji sweeper berapa bang Nah cara mengeceknya itu Bisa dengan slash my salary Untuk mengecek pendapatan kita Setiap kita bekerja Nah untuk sweeper ini Kita mendapatkan 40 dolar Sekali trip bekerja guys Nah tadi kita mengambil rute B Yaitu di seputaran idle wood guys Nah jadi di pekerjaan sweeper ini Atau street cleaner ini Kita bisa mengerjakannya kembali Atau bekerja kembali Sebagai street cleaner itu Setelah 20 menit Nah untuk mengecek Waktu delay nya itu Kalian bisa Mengetikan komen Slash delays D E L I Y S Nah disitu akan terlihat nanti Waktu delay kita Dari setiap pekerjaan Yang kita lakukan Nah jadi itu saja Konten kita hari ini Tentang bagaimana menjadi Seorang pembersih jalan Atau street cleaner Atau biasa orang bilang Yaitu sebagai seorang sweeper Di kota Los Santos Di daerah Seoul Jadi tetap kita gunakan roleplay Dimanapun kalian berada Di kota Los Santos Agar kita sama-sama nyaman Bermain game ini Karena ini adalah server roleplay guys Nah like video ini Jika kalian suka Share ke teman-teman kalian Jika menurut kalian Video ini sangat bermanfaat Dan kalian bisa request Bertanya maupun diskusi Di kolom komentar di bawah guys Dan terakhir Agar tidak ketinggalan Video-video aku selanjutnya Jangan lupa di subscribe guys Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di next video Bye-bye Bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih.